Haji Muhammad Zerullah Azhar menjadi pendaftar pertama bakal calon gubernur Kalsel ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Berkas pendaftaran resmi diserahkan perwakilan tim pemenang Zerullah Azhar Senin Siang. Penyerahan berkas pendaftaran Zerullah Azhar terdampingi puluhan ulama. P3 sendiri merupakan parpol keempat yang didatangi Zerullah setelah sebelumnya mendaftar ketiga parpol besar, yakni Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Berkas pendaftaran Zerullah diterima sekretaris DPP P3 Kalsel. Berkas pendaftaran ini resmi diterima dan akan diverifikasi P3 secara internal sesuai mekanisme partai. Jadi Alhamdulillah hari ini kita kedatangan menjadi tamu terhormat, terlalu memuat timnya Pak Zerullah Azhar, membalikan lamaran ke P3 untuk, ya insya Allah beliau akan maju di Gubernur Tarimatan Sudara. Ini berkas sudah kita terima, akan kita verifikasi, akan kita rapatkan di internal kita, bagaimana mekanisme dan keinginan istirahat ini, selanjutnya akan kita berikan dengan beliau yang mau termasuk dengan dimpian beliau. Ini surat lamaran ke P3 ini yang lamaran keempat, yang kemarin kita sudah menyerahkan ke, yang pertama ke Golkar, setelah itu yang kedua ke Demokrat, setelah itu ke Gerindra. Nah, pada hari ini, ini lamaran yang keempat, dan lamaran kita yang keempat ini ke P3, semoga diterima oleh P3. Nah, dan kita sangat-sangat berterima kasih dengan teman-teman dari P3, menyerima kita dengan luar biasa, sangat luar biasa, termasuk sekjian. Sangat berharap kepada P3, karena satu nafas, antara apa yang dilakukan selama ini oleh Pak Haji Janul Azhar, dengan visi-visinya dan jargonnya, atau nafas ruhaniahnya P3, itu sebagai rumah besar rumah Islam, ya itu artinya visi-visi, atau sebagai oleh P3, dan ini sudah dilaksanakan oleh Pak Haji Janul Azhar, jadi ini satu nafas, jadi mudah-mudahan satu nafas menjadi satu perahu lah gitu, jadinya sama-sama berjalan untuk proide gubernur yang akan datang, sama-sama dengan P3. Itu saja harapan kami. Rombongan tim penanganan, akan kembali menyesal parpol besar layarnya, agar bergusung Zerul Azhar sebagai calon gubernur. Salah satu yang akan didatangi adalah PDI Perjuangan. Epidio Erlianti Duta TV, Banjarmasin.